Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang roh, karena kita selama ini tidak memahami roh dengan benar, terutama roh malekat, dianggapnya sama, padahal berbeda. Dan apa hubungannya dengan Logos? Antara penuma, roh, dengan Logos, firman, itu apa hubungannya? Benarkah firman itu sekedar kata-kata atau sabda? Ini yang akan kita dalami, setelah tiga pertemuan kita membahas sudut pandang, cara pandang, bagaimana terbentuknya kitab suci. Jadi, apa yang kita pahami, ini akan mendukung pengertian kita tentang roh. Ya, makanya di grup saya sarankan mendengarkan ulang, supaya pada saat pembahasan tentang roh, Oh, saya tahu, ini maksudnya ini, dasarnya ini, ini sudut pandang realistis, realitas intersubjektif, oh ini pandangan realitas subjektif, gitu ya. Oh ini melihat, oh ini penglihatan, itu berarti otak kanan, paham ya. Ini semua nyambung sebetulnya, ya. Oke, kita masuk. Kita tidak pernah melihat roh, kecuali yang memang punya karunia, ya. Kita umumnya tidak pernah melihat roh, namun percaya keberadaan roh. Di dalam pengertian kita, ada ketidaktepatan, ya. Ada ketidaktepatan, kita sebagai orang Kristen, dalam memahami roh. Khususnya yang dipengaruhi oleh kisah-kisah perjanjian lama. Kita memahami roh terlalu harafiah, seperti orang Yahudi prapembuangan. Jadi kita memahami malak Yahweh, gitu ya, sebagai mahluk fisik, gitu. Betul enggak? Halo, betul enggak? Kalau kita dengar PA-PA yang lama, tentang malak Yahweh, berinteraksi, makan dengan Abraham, ngobrol, gitu ya, bergulat dengan Yusuf, dengan Yaakob, gitu ya. Kan kesannya fisik banget. Kesannya malak Yahweh itu mahluk berwujud. Memiliki tubuh. Kan kesannya seperti itu. Ini tidak tepat, ya. Jika kita memahami malak Yahweh, seperti Hercules, seperti Thor, ini pola pikir enggak tepat, ini pola pikir yang salah. Kisah penyertaan Allah di perjanjian lama, sesungguhnya terjadi secara supranatural, atau rohani. Suatu dimensi yang belum kita pahami secara utuh. Anda pernah lihat roh? Kalau belum, berarti Anda belum memahami secara utuh. Kita melihat yang fisik saja, belum kita pahami secara utuh loh. Apalagi dunia roh yang enggak kelihatan. Alam roh, suatu dimensi yang belum kita pahami secara utuh. Jelas bukan natural. Jelas bukan fisik atau jasmani. Jadi kisah-kisah penyertaan Allah harus dipahami secara rohani. Malekat juga roh yang tidak kelihatan, bukan wujud, yang bisa dilihat semua orang. Ada dimensi lain yang tidak semua orang bisa lihat, kecuali punya karunia. Atau, yang orang modern, orang agama ngomong ini karunia. Kalau orang modern ngomong, otak kanannya maksimal. Otak kanannya kuat. gitu ya, itu bisa. Tapi kebanyakan kan enggak bisa. Kita baca yuk. Dua Raja-Raja 6 ayat 17. Dua Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoa lah Elisa, Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, apa bujang Elisa sebelumnya tutup mata? Tidak. Bukalah matanya. Maksudnya apa? Beri kemampuan untuk melihat. Tuhan jamahlah otak kanannya. Itu bahasa modern. Supaya matanya bisa melihat frekuensi dimensi lain. Bapak-Ibu, Anda pernah belajar ya di sekolah bahwa manusia mendengar, kemampuan mendengar, itu frekuensinya sekian sampai sekian. Anjing dan kelelawar itu melampaui. Ternyata, saya juga pernah membaca sebuah penjelasan jurnal gitu ya. Mata juga demikian. Mata ini ada frekuensinya. Kita hanya bisa melihat barang, benda dengan satuan sekian sampai sekian. Lebih dari itu tidak bisa. Lebih dari itu tidak bisa itu apa? Itu alam roh. Jadi alam roh itu bukan sesuatu yang tidak ada. Alam roh itu, dimensi roh itu ada. Cuman kita belum bisa masuk ke situ. Karena masuk ke situ harus mati dulu. Orang tidak bisa. Kecuali orang itu punya karunia. Orang punya karunia saja, belum tentu mau masuk ke alam roh. malas yang dilihat dilek-jelek. Karena yang ada di sekitar kita itu roh-roh jahat. Roh-roh yang baik tidak ada di sekitar kita. Semua ada di Virdaus. Paham ya sampai sini? Oke lanjut. Kita memahami sepintas seperti itu. Sudut pandang modernnya seperti itu. Apakah roh dipandang orang zaman dulu itu sama? ternyata tidak. Ini yang membuat kita itu miskonsepsi. Atau tidak nyambung sama istilah-istilah zaman dulu. Bagi kita roh itu seperti tadi yang digambarkan Patrick Swacey itu. Dalam film itu dia mati umur 35an kira-kira gitu ya masih muda. Maka rohnya modelnya seperti dia pada saat dia mati. Pertanyaannya kalau dia mati anak-anak yang muncul rohnya model anak-anak. Betul enggak? Kalau belum lahir. Kalau belum lahir. Ya tidak ada rohnya kalau itu manusia. Amin. Karena roh manusia muncul saat orang tua menikah berhubungan punya anak lahir apa muncul janin muncul bayi itu baru punya roh kan? Sebelumnya kan enggak ada. Betul ya? Nah malaikat enggak seperti itu. Malaikat sejak awal Tuhan keluarkan dari dirinya. Bapak sumber segala roh. Nah roh-roh itu keluar dari Bapak. itulah malaikat. Tapi apakah roh itu seperti yang dipahami seperti yang di film tadi? Belum tentu. Ini kan pemahaman modern. Ya. Oke. Kita masuk ke Ibrani kuno. Bagi Ibrani kuno roh Nesyama adalah nurani kesadaran. Kalau ruah itu kehidupan. kalau Nesyama itu kesadaran. Amsal 20 ayat 27. Silahkan. Amsal 20 ayat 27 roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya. Jadi roh manusia itu pelita Tuhan. cahaya kesadaran. Orang Ibrani kuno tidak percaya adanya roh. Ingat. Orang Yahudi kuno pra pembuangan tidak percaya yang namanya roh seperti saduki. Berarti di Amsal itu roh dipahami sebagai kesadaran. cahaya, pelita, pencerahan. Tuhan menghembus nafas. Itu berarti kita manusia mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian. Jangan dipahami seperti roh modern loh ya. Belum, belum jadi belum jadi seperti itu. jadi dengan memahami ini Bapak Ibu kita perlu perhatikan kesadarannya akan kehendak Allah. bukan fenomena pertemuan Abraham dengan malekat, Musa dengan malekatnya, bukan. Yang kita harus pahami adalah kehendak Allahnya. yang perlu diperhatikan adalah kehendak Allahnya. Pengalaman adik kodrati Abraham, Musa dalam memahami firman itu yang penting. Tetapi pengalaman interaksinya sendiri dengan malekat itu sangat subjektif. sangat subjektif. Belum tentu ketemu atau berinteraksi dengan roh model kayak tadi. Sudah model manusia paham ya? Tidak, tidak seperti itu. Pengalaman adik kodrati atau rohani inilah yang dikemas menarik dan tampak seperti sejarah. ingat kisah Musa dibukukan oleh Daud. Kisah Musa bahkan kisah Adam sampai hakim-hakim itu dibukukan oleh Daud. Jadi sebelum Daud membukukan semua itu adalah dongeng-dongeng atau maaf bukan dongeng mitos-mitos cerita rakyat yang disepakati kebenarannya faktanya ada. Tetapi kisah-kisahnya sendiri tepatnya seperti apa itu kan mitos. Jadi dalam memahami kisah-kisah ini kita harus hati-hati. Kita tidak boleh berpikir oh Musa ketemu malekat bersayap malak Yahweh. Tidak boleh. Kita tahu malekat bersayap ini tradisi Mesir kan. Jadi pengalaman adik kodrati Musa Abraham dikemas menarik dan tampak seperti sejarah. Memang ada faktanya tetapi apakah betul ceritanya seperti itu apakah betul kejadiannya seperti itu itu masih bisa diperdebatkan. Kisah yang menarik dan tampak seperti sejarah inilah yang diceritakan turun-temurun sehingga akhirnya menjadi sebuah kitab. Sampai di sini paham maksudnya. Jadi kita harus merevisi pola pikir kita dalam memahami cerita-cerita kisah sebelum Daud. Jangan langsung diimajinasi oh Musa ketemu Yesus Pak malak Yahweh. Tidak ada. Jadi saat orang Kristen membayangkan Yesus ketemu Abraham Yesus ketemu Musa jelas ini imajinasi yang tidak tepat. Kenapa? Yesus belum ada Yesus belum lahir jadi tidak ada sosok seperti yang di film tadi sosok seperti Yesus tidak ada. Secara kesejarahan keberadaan Yesus sebagai makhluk lain selain manusia jelas belum pernah ada. Apalagi sampai Yesus mati dua kali. Jelas tidak ada karena yang ada roh bukan Yesus. Ingat ingat ayam tidak bisa disebut Kentucky Fried Chicken bila belum masuk dapurnya Kentucky Fried Chicken. Tidak bisa Yesus disebut Yesus jika tidak keluar dari rahimnya Maria. Tetapi secara rohani secara rohani diyakini sudah ada Yesus belum ada sebelum Natal Yesus belum ada sebelum dilahirkan Maria Yesus belum ada tetapi tetapi sebagai firman sebagai roh malak Yahweh sudah ada paham ya maksudnya ya kita baca yuk Yohanes 1 ayat 30 Yohanes 1 ayat 30 dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahuli aku sebab dia telah ada sebelum aku ya dia telah ada sebelum aku dia ini bukan Yesusnya firmannya sudah ada sebelum Yesus dilahirkan masalahnya ada yang berpikir firman itu sekedar kata-kata tidak ya Yesus adalah anak Maria belum lahir sejatinya Musa bertemu dengan roh dalam rupa api dari Allah ya sejatinya Musa bertemu dengan roh dalam rupa api yang berasal dari Allah dalam pengalaman adikodratinya bukan kodrati adikodrati supranatural bukan jasmani tapi rohani kita baca yuk keluaran 3 ayat 2 keluaran 3 ayat 2 lalu malekat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api ia melihat semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api berarti yang menyala itu bukan api beneran halo kalau ada semak kena api beneran pasti terbakar berarti Musa melihat yang menyala itu bukan api tetapi roh malaikat tidak tidak ada dikatakan di sana sosok bersayap tidak ada bahkan sosok seperti manusia tidak ada yang ada apa nampaklah malum malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang terlihat itu nyala api yang bukan api yang berada di semak duri api api ini loh yang ngomong yang di kemudian hari dipahami sebagai malaikat Tuhan tapi pada saat itu Musa melihat apa api ada nyala api yang bukan api karena semak durinya tidak terbakar sampai di sini bisa dipahami ini penting Bapak Ibu karena nanti kita akan melihat fenomena ini dari dari zaman mitos sampai zaman akan datang ini sama itu tadi pemahaman Ibrani Kuno sekarang kita masuk pemahaman Yunani 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 Kuno tentang roh-roh gitu ya pemahaman Yunani tentang roh berbeda-beda sesuai konteks ada perkembangan gitu ya roh atau penuma cenderung dipahami sebagai gairah atau kekuatan spirit paham ya roh atau penuma cenderung dipahami sebagai gairah atau kekuatan Dewa spirit gitu ya contoh cinta uang cinta uang dulu dianggap seseorang yang cinta uang itu dirasuki roh mamon emangnya ada roh mamon gak ada kan ya memang pola pikirnya orang itu aja yang matrek tapi dulu orang memahaminya itu sebagai roh mamon gitu orang suka makan geragas itu kerasukan roh gelojoh paham ya maksudnya orang suka hal-hal cabul suka berjinah dipahami kemasukan roh jinah apakah benar itu roh kan bukan itu pola pikirnya saja yang rusak kan nah pendeta kalau gak ngerti tengking-tengkingan dalam nama Yesus roh mamon keluar dalam nama Yesus roh roh jinah keluar padahal bukan roh jinah gairahnya saja seneng cabul moral rendah itu maksudnya bukan roh tapi dulu di zaman Yunani itu dipahami sebagai roh roh bisa pula diartikan sebagai nafas itu Yunani makanya Yesus mengatakan orang menyembah Bapak bukan lagi di Yerusalem atau di Gerizim tetapi dalam roh dan kebenaran itu angin maksudnya nafas nafas manusia kalau tidak ada nafasnya mati nafas itulah roh itu manusia yang kemudian hari dalam perkembangan psikologi modern akhirnya roh dipahami sebagai pribadi orang itu itu modern jadi roh dipahami sebagai hantu gentayangan seseorang itu pemikiran modern dulu tidak seperti itu memang belum tentu salah tetapi kita harus tahu perkembangan maksud roh itu apa gitu loh jadi kita tidak terjebak kesalahan kesimpulan belum apa-apa sudah disimpulkan roh itu seperti alam modern sudah tidak mesti seperti itu gitu ya itu soal roh penuma demikian pula logos ya demikian pula logos dalam dunia Yunani kuno berbeda dengan yang dipahami orang Kristen zaman sekarang logos zaman dulu dengan logos zaman sekarang ada perbedaan logos zaman sekarang belum apa-apa sudah disebut firman gitu ya tidak doktrin doktrin Kristen logos firman itu kan baru abad ketiga masehi sebelum muncul doktrin Kristen logos dipahami seperti apa nah ini ingat ya doktrin Kristen itu muncul abad kedua abad ketiga sedangkan Yohanes menulis logos itu abad pertama jadi kita coba belajar memahami logos jangan doktrin Kristen dulu tetapi memahami logos seperti pikiran Yunani dulu dalam dunia Yunani berbeda dengan yang dipahami orang Kristen zaman sekarang sebab saat Yohanes menulis tentang logos doktrin Kristen belum berkembang logos zaman Yunani kuno berarti kata ide tutur ilmu pengetahuan rasio bahkan Bapak Ibu jika dalam percakapan antara filsuf dan orang-orang banyak gitu ya mereka harus berdebat tentang mitos maka logos harus dipahami sebagai rasio jadi logos ini sebetulnya lawannya mitos kalau mitos sesuatu yang sulit dijelaskan yang terkesan dongeng gitu ya maka logos adalah rasio yang artinya rasional kalau tidak masuk akal kalau tidak masuk akal itu berarti bukan logos itu mitos logosnya seperti ini gitu maksudnya rasionalnya seperti ini itu logos gitu ya nah bagaimana sekarang hubungan antara logos dan penuma antara firman dan roh gitu ya di zaman dulu ada seorang filsuf bernama Plato ya dia menyatakan tentang tiga fungsi jiwa ya salah satunya adalah logos logos dipahami oleh Plato dijelaskan oleh Plato adalah bagian rasional atau intelektual jiwa yang berhubungan dengan pengetahuan pemahaman kebijaksanaan kalau orang itu berpengetahuan orang itu punya pemahaman orang itu bijaksana itu logos logos itu pemahaman pengetahuan kebijaksanaan yang berbeda yang berbeda dengan mitos kalau ada orang Yunani cerita tentang Hercules tentang Jupiter maka seorang filsuf ngomong itu mitos itu bukan logos gitu ya dalam pemikiran Yunani hubungan antara logos dan penuma antara firman dan roh seringkali kompleks dan bervariasi logos mungkin dianggap sebagai prinsip intelektual yang mengatur penuma jadi logos ini yang mengatur penuma logos ini yang mengatur roh apa pengetahuanmu itulah gairahmu kamu dari kamu dari kecil kamu dari kecil hidup kumpul di tengah pelacuran taumu hanya masalah seksual maka rohmu gairahmu cabul itu paham ya atau dalam arti lain gitu ya penuma atau gairah dapat dianggap sebagai manifestasi logos dalam dunia material ini dunia material penuma atau roh atau gairah dianggap sebagai manifestasi logos sama sebetulnya apa yang kita ketahui itulah gairah kita apa yang masuk dalam pikiran kita itulah yang menjadi gairah kita spirit kita itu Yunani kalau kita tahu banyak tentang sinetron ngerti banyak soal drama Korea perselingkuhan manipulasi pertengkaran gairah kita gak jauh dari itu pasti orangnya suka drama suka acting suka bersandiwara itu gairahnya jadi apa yang kita pahami itu lahir sebagai roh makanya di kita perjanjian baru banyak kata-kata roh kristus roh kristus maksudnya apa kalau orang punya firman orang punya logos kristus maka gairahnya rohnya roh kristus itu maksudnya jangan dianggap kesurupan rohnya yesus rohnya yesus gak kemana-mana rohnya yesus ada di yesus tapi kalau kita mengerti firman tuhan firmannya yesus maka hidup kita mengalir gairah kristus itu maksudnya ya kita bandingkan dengan Rema Yohanes 6 ayat 63 Yohanes 6 ayat 63 rohlah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup oke Yohanes 1 dikatakan yesus adalah logos ya logos ini pribadi Yesus pada saat Yesus bicara atau kotbah sama muridnya ini Rema paham ya pada saat murid-muridnya mendengar Rema ya pada saat murid-muridnya mendengar Rema Yesus katakan itulah roh dan hidup itulah gairah dan kehidupan yang benar penoen dan soen penoen itu roh soen itu hidup yang berkualitas Yesus berkata ucapan-ucapanku itulah roh dan hidup ucapanku dari ajaranku itu akan lahir gairah dan hidup seperti Logos seperti Yesus ini loh transfer spirit itu ini maksudnya ya apakah rohnya Yesus pindah enggak rohnya Yesus tetap rohnya Yesus gairahnya gairahnya seperti Yesus ya jadi sekali lagi roh atau gairah dapat dianggap sebagai manifestasi Logos dalam dunia material gitu ya berikutnya pada saat Yesus mengusir ini saya kasih contoh-contoh lagi supaya kita maham maksudnya roh itu apa pada saat Yesus mengusir iblis dari diri Petrus kita baca yuk Matius 16 ayat 23 Matius 16 ayat 23 maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus nyahlah iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia apa yang dipikirkan Petrus dipahami sebagai pikiran manusia bukan pikiran Allah pikiran inilah yang disebut iblis atau satan iblis itu satan artinya oposisinya Allah artinya lawannya Allah jadi pikiran manusia yang tidak sesuai pikiran Allah itulah setan itulah lawannya Allah jangan dianggap sekali lagi roh dalam arti hantu jin demit bukan tidak dikatakan Petrus kesurupan kan pola pikir Petrus sebagai manusia Yahudi ini berbeda dengan pikiran Allah ini yang disebut satan yang disebut lawannya Allah jadi jangan langsung dianggap sebagai makhluk jahat Petrus tidak kerasukan makhluk jahat pola pikirnya yang salah sehingga bisa dipahami sebagai berikut ide-ide atau pikiran atau froneo yang melawan kehendak Allah adalah roh atau gairah yang menentang Allah sebaliknya ide-ide pikiran atau froneo perasaan nurani yang sesuai dengan kehendak Allah adalah roh atau gairah dari Allah itulah logos paham tidak sampai sini jadi roh belum tentu hantu seperti Patrick tadi yang disebut setan itu pikiran yang melawan Allah yang disebut logos itu pikirannya Allah yang sesuai gairah Allah yang melahirkan semangat untuk taat kepada Allah itu loh logos kita tidak boleh terpaku pada malak Yahweh yang mewujud jasmani seperti pemikiran Israel kuno dalam arti tradisi kerubim Mesir tidak bisa itu jelas bukan pola pikir yang benar kita sudah belajar semua itu yang bersayap bersayap itu itu jiplakan dari tradisi Mesir tetapi juga tidak bisa logos dipahami sekedar ide-ide seperti Yunani ya tidak bisa seperti itu jadi yang disebut logos adalah roh itu berarti secara spiritual bisa berarti diantaranya nah ini memang sulit ini memang sulit karena kita tidak mewujud seperti ibrani kuno tetapi bukan cuman sekedar kata-kata bukan cuman sekedar kata-kata seperti Yunani tidak seperti itu roh adalah sebuah fakta yang tidak tertangkap panca indera tetapi nyata tanpa roh tidak bisa dikatakan hidup betul ya tanpa roh seseorang tidak bisa dikatakan hidup sedangkan roh itu juga gairah jadi saya berpikir Bapak Ibu pada saat saya besok mati yang muncul di dilihat Tuhan gairah apa yang ada dalam roh saya paham ya itulah roh itulah roh jadi jika malekat adalah roh maka pikiran Allah yang mengatur mereka ingat pada saat manusia hidup dia hidup di pelacuran dia hidup di lingkungan yang jorok maka gairahnya yang muncul adalah cabul itu rohnya roh cabul jadi pikiran pengetahuan yang masuk itu memanifestasi menjadi gairahnya betul ya begitu juga dengan malaikat kalau malaikat itu roh Allah kalau malaikat itu dari Allah maka pikiran Allah yang menggerakkan mereka jadi pada saat musa ketemu api yang tidak membakar semak itu itulah roh dari Allah yang menyatakan kehendak Allah paham ya jangan dipahami mewujud jangan tetapi juga bukan ide sebab api itu menyala api itu berkata api itu menjelaskan kehendak Allah kepada musa paham ya ini memang sulit tetapi ya tangkap saja karena memang seperti itu ya jadi jika malaikat adalah roh maka pikiran Allah yang mengatur mereka malaikat atau roh dapat dianggap manifestasi dari pikiran Allah yang sedang bekerja malaikat itu adalah roh manifestasi dari pikiran Allah yang sedang bekerja Allah punya pikiran Allah punya kehendak siapa yang mengerjakan malaikat jadi malaikat itu manifestasi dari pikiran dan kehendak Allah paham ya jadilah bumi bim salabim muncul bumi gak kayak gitu jadilah bumi maka ya roh-roh yang awal keluar dari Allah inilah yang melaksanakan kehendak Allah sekali lagi jangan diimajinasi roh-roh ini sudah bermodel seperti Yesus tidak api cahaya makanya di hari makanya di hari pertama kejadian satu ayat tiga jadilah terang bukan matahari karena matahari hari keempat kan paham ya maksudnya ya di amsal dikatakan aku keluar dari Allah aku lahir dari Allah bapak segala roh melahirkan roh-roh roh-roh inilah eksekutor penciptaan jadi jangan dianggap ini adalah sosok mewujud bukan apalagi dibayangkan Yesus belum lahir ya kita ingat ya seperti yang saya sampaikan kemarin kita harus fokus pada kehendak Allahnya apa yang terjadi pada Abraham apa yang terjadi pada Musa saat bertemu Malak Yahweh jangan diimajinasi mewujud jangan diimajinasi seperti Malekat bersayap itu pola pikir Mesir jadi pahami Abraham ketemu Malekat Musa ketemu Malekat ini sebagai pengalaman adikodrati pengalaman supranatural pengalaman alam roh cuman digambarkan oleh penulis kitab seolah-olah ada interaksi seperti makan seperti bercakap-cakap ini hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bergaul karib dengan Allah mengerti kehendak Allah paham ya cuman itu sebetulnya enggak ketemu Yesus kan belum lahir makanya saat ini saya katakan kalau si Patrick Suezi tadi itu meninggalnya pas umur 10 tahun modelnya gimana apa kayak tadi ya enggak ya pakaian anak-anak paham maksudnya ya kalau belum lahir itu enggak ada belum mewujud jadi disini kita harus pahami antara perjanjian lama dan perjanjian baru dikatakan tidak ada keberlanjutan betul tetapi secara rohani ada semangat Allah supaya manusia mengerti kehendaknya yang di yang dikerjakan oleh malekat-malekat ini hadir dalam hidup Yesus Yesus menyatakan kehendak Allah semangatnya sama gairahnya sama halo berarti pra eksistensi Yesus enggak ada pak ada tapi ya wujudnya firman Allah wujudnya roh bukan wujud Yesus karena Yesus sebelum natal enggak ada Yesus itu ada setelah natal kita akan bedah fakta tentang roh malekat dalam Alkitab supaya kita tahu supaya kita tahu Yesus itu sekedar memahami firman atau benar-benar firman dalam arti roh spirit semangat yang Tuhan miliki sejak semula nah ini yang kita bahas yang kita yang kita simpulkan nanti ya kita baca yuk dua raja-raja enam ayat 17 berarti udah dibaca kita ulangi dua raja-raja enam ayat 17 lalu berdoa lah Elisa ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa kuda dan kereta berapi perhatikan berapi jadi kuda dan keretanya tidak biasa-biasa tetapi menyala nah dalam septuaginta yang dipakai berapi itu puros ingat kalau Pak Ers menjelaskan limneto puros itu neraka danau api ini puros dipakai api ya di perjanjian baru kisah para rasul 12 ayat 7 kisah para rasul 12 ayat 7 tiba-tiba berdirilah seorang malekat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu malekat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya katanya bangunlah segera maka kuburlah rantai itu dari tangan Petrus ya ada malekat datang ya cahaya bersinar jadi malekat itu bersinar menyala bersinar menyala dan perhatikan di dua raja-raja tadi dikatakan mata bujang terbuka sebelumnya berarti tertutup dalam arti rohani bukan merem ya terbuka begitu juga dengan Petrus tiba-tiba paham ya berarti dari sesuatu begini berarti dari suatu dimensi yang tidak tampak tiba-tiba tampak paham ya jadi dunia malekat itu ada di dunia yang tidak sama dengan dunia kita dimensinya berbeda dimensi roh dimensi yang lain dibutuhkan mata yang dicelihkan untuk melihat alam itu ya tiba-tiba ada menyala bercahaya itu ciri-cirinya malekat lalu emangnya malekat dari api pak nah tadi Musa melihat keluaran 3 ayat 2 semak terbakar oleh api gitu ya semak yang tidak terbakar oleh api disitu puros ya kita tidak usah ulangi lalu kita baca juga Daniel 7 ayat 9 sampai 10 Daniel 7 ayat 9 dan 10 sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan lalu jujulah yang lanjut usianya pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar ayat 10 suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya seribu kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab kita semua sepakat ya yang lanjut usia itu siapa? Bapak dari tahta Bapak keluar sungai api cek dari tahta Bapak keluar sungai api itu bukan sungai fisik dari tahta Bapak keluar mengalir para malekat sungai api itu malekat keluar dari tahta Bapak ah Pak David ngarang enggak enggak ini jelas kalau Anda belajar menggali teologi-teologi kuno malekat itu berasal dari api manusia dari tanah kita baca Ibrani 1 ayat 7 kalau bisa yang bis yang bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih jelas ayat 7 Ibrani 1 ayat 7 dan tentang malekat-malekat ia berkata yang membuat malekat-malekatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api ya malekat itu dari nyala api coba yang bisa bisa atau tidak bisa Ibrani Ibrani 1 ayat 7 saya bacakan Ibrani saya 7 mengenai malekat-malekat Allah berkata begini Allah membuat malekat-malekatnya menjadi angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api jelas jadi malekat diciptakan Tuhan sebagai nyala api makanya bentuknya ketemu Allah ekotemunya ketemu Musa nyala api ketemu YSKL nyala api terang gitu ya nah ini perjanjian baru loh Ibrani 1 ayat 7 kenapa? ya karena memang sama ini kan teologi Yahudi kita sekarang baca Wahyu 1 ayat 13 sampai 17 Wahyu 1 ayat 13 sampai 17 dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berbagian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih mentah dan matanya bagikan nyala api dan kakinya mengkilat bagikan tembaga membara di dalam perapian suaranya bagikan desau air bah dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik ayat 17 ketika aku melihat dia tersunggurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata jangan takut aku adalah yang awal dan yang akhir oke kita sudah baca 13-17 disitu dikatakan aku melihat seperti anak manusia ini siapa ini siapa Yesus setelah dia disalib bangkit naik ke surga dan Yohanes melihat penglihatan Yesus modelnya seperti ini paham ya apakah ini wujud Yesus setelah kebangkitan saja atau sebelumnya juga seperti ini paham maksudnya ya kalau ini hanya wujud setelah kebangkitan dan naik ke surga bisa jadi ini wujud kemuliaan berarti sebelum salib mati dan bangkit seharusnya Yesus tidak seperti ini betul ya kalau ini wujud kemuliaan tetapi kenyataannya tidak jauh sebelum disalib Yesus sudah menyatakan diri seperti ini tahu di mana transfigurasi jika kita pelajari ciri-ciri roh di atas roh malekat seperti api bercahaya bukan kebetulan ketiga injil menceritakan transfigurasi Yesus kebuntuk atau wujud aslinya transfigurasi Yesus tahu Markus 9 ayat 2 sampai 8 Matius 17 ayat 1 sampai 9 Lukas 9 ayat 28 sampai 36 ini kisah transfigurasi Yesus Yesus di atas bukit ngajak ngajak Petrus Jakobus dan Yohanes mereka bertiga mendapat penglihatan Yesus berubah wujud ini sebelum disalib nah gimana kondisinya nah itu yang perlu kita pereksakan Yesus belum selesai dalam tugasnya berarti fenomena ini tidak bicara tentang kemuliaannya yang akan datang tetapi kemuliaan asalinya asalinya asalnya kita baca yuk Matius 17 ayat 2 sampai 3 eh sampai 5 Matius 17 ayat 2 sampai 5 lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia kata Petrus kepada Yesus Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini jika engkau mau biarlah kudirikan disini tiga kemah satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menawingi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata inilah anak yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan dengarkanlah dia oke dikisahkan Yesus bersama Petrus Yohanes dan Jakobus Yesus naik ke sebuah gunung lalu berubah rupa kata yang dipakai metamorfose ingat metamorfose itu dipakai saat ulat berubah jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu jadi Yesus benar-benar berubah bentuk bukan cuman bersinar berubah dikatakan wajahnya bercahaya seperti matahari helios terang sangat terang seperti matahari pakaiannya butih bersinar fos ingat ada fos tadi matahari helios ya bandingkan dengan roh malekat sama enggak sejak zaman Musa malekat itu seperti api Yesus itu seperti matahari berarti kemuliaannya jauh lebih lebih tinggi bisa jadi ini pernyataan asli rohnya disana murid-murid juga melihat Musa dan Elia tapi dikatakan Musa dan Elia tidak bercahaya anda enggak baca dengan teliti kadang-kadang seolah-olah dulu kita berpikir ya Yesus Musa Elia bersinar semua enggak yang bersinar cuma Yesus itu menunjukkan perbedaan perbedaan antara Yesus dan Musa dan Elia roh manusia kalau itu memang roh atau manusia rohnya itu tidak menyala tidak bercahaya seperti pada saat Saul memanggil roh Samuel tidak dikatakan terang tidak dikatakan terang sosok Samuel yang muncul dari Hades itu dari Seol ini menunjukkan bahwa Yesus sejatinya berbeda dengan Musa dan Elia apalagi Allah bersuara dari awan awan itu simbolis tahta Allah Allah berkata inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan dengarkan dia dengarkan dia itu maksudnya apa ini bicara soal ide-ide kehendak Allah yang harus disampaikan Yesus Yesus itu firman wujudnya terang roh malaikat terang dengarkan dia ini bisa dipahami sebagai konfirmasi bapak atas anaknya sang firman yang harus didengarkan dengarkan dia seperti kamu orang Yahudi mendengarkan Musa dan Elia itu maksudnya kemudian kembalilah Yesus mengatakan kemudian kembali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati jadi ini kisah sebelum penyalipan sebelum penyalipan Yesus sudah punya kemuliaan halo paham di sini kalau penampakan ini setelah penyalipan bisa jadi itu kemuliaan bapak kemuliaan yang diberikan bapak sebelumnya dia sudah punya kemuliaan ini diteguhkan peristiwa ini bukan cuma tiga di Injil tadi kan sudah saya sebut ada tiga di Injil dan tidak kontradiksi berarti ini ayat-ayat kuat berbeda dengan ayat-ayat yang mengatakan diskusi di salib Yesus jangan lupakan aku pada saat kau paham ya pertobatan sesaat masuk firdaus ini kontradiksi dengan dua Injil yang lain dua Injil yang lain Matius dan Markus mengatakan dua penjahat itu sama-sama menyerang Yesus ini lemah kalau Yesus kalau transfigura Yesus ini semua sependapat dan tidak ada yang bertentangan semua menyatakan Yesus transfigurasi dan bukan cuman di tiga Injil bukan cuman di tiga Injil di surat Petrus ada di surat Yohanes juga ada ya tadi kan Matius Markus Lukas nah ini ketambahan dua Petrus sama Yohanes kita baca yuk dua Petrus satu ayat 17 18 dua Petrus satu ayat 17 dan 18 kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan inilah anak yang kukasih kepadanya lah aku berkenan suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus ya jelas jadi Petrus menyatakan kami menyaksikan kemuliaan dimana di atas gunung nah itu kisah itu betul berarti ya ini empat kitab sudah lanjut Yohanes satu ayat 14 sampai 15 Yohanes satu ayat 14 dan 15 Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahuli aku sebab dia telah ada sebelum aku lihat konteksnya ayat Yohanes ini 14-15 ini dikatakan Firman itu telah menjadi manusia diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya kemuliaan yang dimaksud di Yohanes ini bukan tentang tingkah laku Yesus selama hidup bukan tentang dia menyelesaikan karya salib bukan karena konteks dua ayat ini tentang dia telah ada sebelum aku halo paham maksudnya tidak Yohanes di ayat 14-15 itu mengatakan aku telah melihat kemuliaannya di atas gunung aku telah melihat kemuliaannya di atas gunung sebelum dia ada ya sebelum aku ada dia telah ada dan aku melihat kemuliaan itu di atas gunung ini konteksnya bukan tentang kesucian hidup Yesus bukan tentang moralitas Yesus bukan tentang ketaatannya di salib tetapi tentang dia ada sebelum aku lalu tidak dikatakan soal moralitas tidak dikatakan soal salib kemuliaan yang dimaksud Yohanes tentang kemuliaannya sebelum aku sebelum aku ada dia sudah ada itu maksudnya paham ini kan ayat-ayat ini kan harus kita pandang secara jujur Yohanes 1 ayat 14 15 tidak ngomong soal moralitas tetapi ngomong soal kemuliaan yang Yesus miliki yang dilihat Yohanes sebelum dia dilahirkan halo jadi firman itu benar-benar menjadi manusia Yesus bukan Yesus ada sebelum Natal tetapi firman menjadi manusia Yesus nah Bapak Ibu singkatnya Elyon yang maha tinggi Bapak segala roh melahirkan logos firman yaitu roh yang sulung yang mengemban ide-ide yang maha tinggi yang mengemban penciptaan dialah eksekutor penciptaan menjadi perantara mulai dari Adam Abraham Musa sehingga manusia mengenal Allah roh ini roh ini yang menyandang nama otoritas Allah Yahweh memimpin Israel yang dikenal sebagai Malak Yahweh roh ini roh yang sulung ini yang hadir ke dunia dalam diri Yesus sebagai manusia anak Maria ingat roh yang diberi tubuh Masmur 39 ayat 7 Septuaginta atau Ibrani 10 ayat 4 sampai 7 itu sama roh yang diberi tubuh jangan ngomong ini pagan roh yang diberi tubuh ini kenyataan kalau kita tidak percaya roh yang sulung itu mendapatkan tubuh menjadi Yesus ya kita kita wajib meragukan kita besok dapat tubuh kemuliaan apa enggak betul enggak karena yang kita pahami kelak kalau kita mati roh kita mendapatkan tubuh kemuliaan apa bedanya seperti apa bedanya dengan roh yang sulung ini mendapatkan tubuh kan enggak ada bedanya sebetulnya kalau kita menolak roh diberi tubuh ya tolaklah bahwa kita kelak dapat tubuh baru kan harus konsekuen ibrani 10 ayat 4 sampai 7 ibrani 10 ayat 4 sampai 7 sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghabuskan dosa karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata korban dan persembahan tidak engkau kendaki tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghabus dosa engkau tidak berkenan lalu aku berkata sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku jelas roh diberi tubuh untuk mempersembahkan darahnya kepada Allah kalau manusia biasa yang mempersembahkan dirinya maka keselamatan bukan dari Allah halo maka Yones 3 16 gugur firman atau roh yang sulung diberi tubuh agar manusia mengerti bagaimana melawan dagingnya halo roh yang sulung ini diberi tubuh supaya manusia supaya kita bisa tahu caranya melawan daging kita paham maksudnya ya kalau roh tidak diberi tubuh roh yang sulung sang firman itu tidak diberi tubuh kita tidak mengerti bagaimana caranya melawan daging kita karena daging ini menarik kita ke dalam dosa kan seperti itu roh yang sulung diberi tubuh agar manusia mengenal kehendaknya kalau yang mengenal Allah yang memahami firman Allah tidak turun menjadi manusia dan menyatakan kebenaran kita ini merabah-rabah loh kita cuma mengikut para nabi yang sama dengan kita manusia biasa mungkin tidak salah sangat mungkin roh yang sulung diberi tubuh menjadi manusia supaya manusia bisa mengerti kehendaknya secara jelas kenapa karena manusia otak kanannya tidak maksimal tidak semua manusia otak kanannya bisa menyentuh Tuhan betul tidak seandainya pun bisa itu pun kabur pada saat saya liburan idul fitri ke gunung itu saya ngecek rumah pakai CCTV di situ saya panggil kan bisa manggil kan kayak menlu manggil meme dari CCTV kan bisa saya manggil itu anjing si Mochi dan Cepi dia toleh-toleh tapi dia tidak mengerti saya ngomong di CCTV bagaimanapun Allah ngomong sama manusia pasti manusia itu bingung karena ada keterpisahan antara Allah dan manusia manusia tidak bisa mendengar Allah secara pasti secara jelas supaya manusia mengenal dengan pasti firman Allah anak Allah ini harus turun firman ini harus menjadi manusia supaya nah ini loh paham gak maksudnya makanya dikatakan dari di kitab Yohanes dijelaskan aku dari atas kamu dari bawah jelas kalau gak gitu itu kita gak bisa mengerti kita merabah-rabah Anda yakin ada pendeta 100% benar? yakin? ada? gak ada lah kan gak bisa yang disebut anugerah ini karena Allah menyatakan dirinya tidak bisa